Rasulullah s.a.w bersabda innal abda biar hafal anak sadri biar hafal nih hadis ini biar hafal innal abda layuhramur rizqa bidhanbi yusibuhu itu hadisnya ini pelajaran yang sudah kelewat yang sudah kelewat dan sudah hilap lagi sudah lupa lagi insyaallah hadisnya itu innal abda layuhramur rizqa bidhanbi yusibuh sesungguhnya seorang hamba sungguh terhalang rizqinya karena dosa yang ia lakukan itu hadis nabi jadi yang menjadi sebab sulitnya rizqi ya sempitnya rizqi susahnya rizqi karena perbuatan dosa asal terdoraka asal terdoraka asal terdorak baru terlapal ini fardu'ain yang fardu'ain tidak ngerti ilmu tauhid tidak ngerti ilmu fikih tidak ngerti ilmu tasof tidak ngerti lalu tidak mau belajar itu mahasiat terasaan lain dorak dorak pantas menjadi sulit urusan rizqinya sesungguhnya seorang hamba sungguh terhalang dari rizqinya karena penyebab dosa yang ia lakukan terutama dosa hati itu ria itu aduh tidak ada keikhlasan di dalam ibadah tidak ada keikhlasan di dalam amal soleh itu dosa ria belum hasudnya belum sombongnya belum ujungnya belum kikirnya belum cinta terhadap dunianya oh macam-macam dosa dosa hati itu dianggap dosa atau hati bukan penyakit hati merupakan dosa dosa wukur ini jadi sabab seset rizqin berkata Ibn Matus sungguhnya aku menyangka sungguhnya seorang hamba dia lupa terhadap ilmu karena dosa yang ia lakukan nah bu ya bernihah babari pohon dosa tapi dosa ada orang babari poho atau hese poho babadosa karena hese ngapalkut babari poho sulit menghapalnya mengingatnya sudah sulit menghapal gampang lupa itu karena dosa ya sandri-sandri kalau kalian ingin cerdas jaga mata kalian dari yang haram jaga telinga dari yang haram mulut dari yang haram semua anggota jaga dari yang haram terutama hati jaga dari yang haram cerdas mau belet bakal cer cerdas semua tell me oh buktos ini artinya jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah ini kejadian asli akan terjadi andai kata pertanyaan saya melakukan dosa biasa-biasa saja usaha maju rizki tidak sempit ya itu adalah istid istidraj pengulur dari Allah Rasulullah s.a.m. benda siapa orang yang melakukan dosa maka akannya berpisah tidak akan kembali lagi selamanya artinya jadi belet jadi bodoh orang yang selalu berbuat dosa dia akan menjadi orang bodoh belet sebagian makannya s.a.m. mengatakan bukanlah dilaknat itu adalah hitamnya muka dan berkurangnya harta orang dilaknat oleh Allah bukanlah laknat itu adalah hitamnya di dalam muka dan berkurangnya di dalam harta laknat itu artinya diusir dari rahmat Allah sesungguhnya laknat yang sebenarnya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah bagaimana bagaimana tandanya orang yang dilaknat oleh Allah yang dijauhkan dari rahmat Allah sesungguhnya laknat itu adalah kamu tidak keluar dari satu dosa kecuali kamu terjadi melakukan dosa seperti itu atau dosa yang lebih buruk dari itu dosa kamu tidak meninggalkan keluar dari dosa kecuali kamu melakukan dosa yang seperti itu artinya tidak lepas dari perbuatan dosa itulah laknat orang yang mendapat laknat itu tidak keluar dari satu dosa melainkan dia masuk kepada dosa yang lainnya seperti itu dosa atau yang lebih bahaya dari dosa karena semuanya laknat itu diusir dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila tidak diberi taufik seseorang untuk kebaikan dan dimudahkan untuknya keburukan sungguh dia tak dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala orang itu kan macam-macam ada yang dimudahkan untuk kebaikan disulitkan untuk keburukan itu orang yang mendapat rahmat sebaliknya ada orang yang dimudahkan kepada keburukan disulitkan kepada kebaikan itu orang yang dijauhkan dari rahmat untuk kebaikan sulitnya luar biasa kalau untuk sonakah waduh sulit tapi untuk masyarakat eh lancar-lancar untuk pergi ke pengajian sulit sulit tapi untuk rekreasi woh lancar-lancar saja kerulinmah lancar daya halangan hulungnya daya halangan kerulinmah tapi ker ngaji kerindit ke pengajian kerindit ke masyid waduh sesek nah nah itu itu orang sedang dijauhkan dari rahmat Allah na'udzubillah min zarif wal hirman and rizki taufik a'adhamu hirman bahwa terhalang dari rizki mendapatkan taufik Allah adalah paling besarnya terhalang terhalang dari rahmat Allah orang itu tidak semua diberikan taufik oleh Allah ayat ini taufik itu diberikan untuk bisa melakukan kebaikan itu sakabih jilman diberikan Allah taufik yang ke masjid kadang-kadang yang jauh kadang yang satu kilo dua kilo tiga kilo yang dekat sulit kadang-kadang seperti itu kadang-kadang seperti itu yang dekat dari masjid dia sulit untuk melangkahkan kakinya ke masjid ya karena tidak dapat taufik dari Allah ya maka kita harus bersyukur kepada Allah berterima kasih kadang yang jauh satu jam jaraknya nyampai yang hanya satu menit gak nyampai nah itu karena apa karena memang tidak diberikan taufik oleh Allah maka kita bersyukur alham semoga diberikan istiqomah ya yang dekat juga mudah-mudahan semuanya diberikan taufik oleh Allah kadang-kadang taufik itu ya gimana kitanya sih al-mujahadah miftahul hidayah ya kadang-kadang kita melawan nafsu ini kadang-kadang kalah kadang-kadang menang menang aduh di situ perang perang di situ ya untuk istiqomah keurusan dunia di diriqomah di diriqomah ibadah untuk amal zaleh untuk hadir pengajian waduh ya dihalang oleh syaitan dan nafsu setiap setiap dosa pesung-sungguhnya mengajak keberadaan dosa yang lain dan berlipat-lipat dosa sekali ah geningan tena naon panasaran hayang ningali dey nu haram kesakali ningali nu haram kesakali ngomong kenuh haram hayang dey ngomong kenuh haram kesakali ngadeng kenuh haram hayang terus seperti itu perbuatan dosa itu mengajak kepada dosa yang lain mimi tini ngali ah panasaran itu alamatnya dimana ya tuh diketik keleng tuh panasaran ah ulang telepon tuh ngobrol nah etak itu mimi tina dicumponan ke hayang nafsu coba langsung disekat tutup ya lain oh nyanya wah mimi tina tina naon tina poto waduh kurang mana ya akhirnya baru sms waan pindahku waan hungku telepon pindahku telepon hungku dan grup pangi pangi oh terus akhirnya terjadi dosa besar dari dosa kecil awalnya awalnya dari dosa kecil tapi dia terus ikuti dia ikuti itu ya nafsunya untuk berbuat dosa akhirnya bisa terjadi kepada perbuatan dosa maka ketika ada ajakan nafsu untuk berbuat dosa langsung lawan jangan diikuti kalau kita ikuti terus diajak apalah dimana lemur alamat tanyakan sok wa itu asli asli itu kerjaan nafsu dan setan mencerumuskan kita kepada perbuatan ma ma awalnya dari dosa kecil maka kita jangan menganggap remeh terhadap dosa penasaran kemudian maka terharang seorang hamba dengan sebab dosa dari rizki yang bermanfaat mana rizki yang bermanfaat kumpul dengan para ulama yang mengingatkan yang menesehati atas bahayanya dok dosa kita ini harus bersyukur Alhamdulillah ya berterima kasih kepada Allah diingatkan oleh Imam Ghazali ini Imam Ghazali mengingatkan kita bahayanya dosa jarang orang yang mengingatkan kita bahayanya dosa tapi Imam Ghazali menjelaskan kita bahayanya dok diingatkan kita mendapatkan rizki kumpul dengan karangan Imam Ghazali Alhamdulillah bersyukur ini nikmat dari Allah rizki yang sangat bermanfaat untuk kita karena kita membaca karangan beliau Allah berikan taufik hidayah kepada kita untuk bertau taubat untuk meninggalkan dok dosa ini rizki yang bermanfaat dari Allah mana diantara rizki yang bermanfaat kumpul dengan para ulama yang mengingatkan yang menensi hati atas bahayanya dok dan kumpul dengan orang-orang soleh jadi diantara obat hati itu kumpul dengan orang-orang soleh jangan jauh dari orang soleh kumpul dengan orang soleh bisa tadi dengan rasa cinta hormat memuliakan kepada orang-orang soleh itu rizki yang bermanfaat bahkan ketika orang tersebut terhalang dari rizki yang bermanfaat tidak mau kumpul dengan para ulama tidak kumpul dan tidak mau kumpul dengan orang-orang soleh akhirnya Allah murka kepada orang tersebut dan orang tersebut dimurkai oleh orang-orang soleh kalau ada orang yang benci kepada kita lihat orangnya dia orang soleh bukan kalau dia orang soleh berarti kita orang bermasalah kita harus mengoreksi diri kalau ada orang benci sama kita lihat orangnya dia orang baik orang soleh orang berilmu orang istri gomah tapi benci sama kita berarti kita orang yang bermasalah kita melakukan dosa artinya kita harus mengoreksi diri tapi ketika ada orang yang ahli mahasiswa orang munafik orang yang gak baik benci sama kita biarin saja ya kenapa? karena kita baik melakukan perintah Allah dia tidak senang gitu harus menurang dipikang ewa ku jelma soleh orang sing hariwang berarti orang jelma bermas ala tapi lah menurang dipikang ewa ku jelma ahli mahasiswa tukang mahasiswa jelma menapek itu kutu hariwang dengan baik dihinar itu kutu baik tapi kalau kita dibenci sama orang soleh berarti kita yang tidak sok yang harus berusaha untuk menjadi orang soleh kemudian dihikayatkan dari sebagian arifin sebuahnya beliom berjalan pada suatu fil wahli wahli te letak lumpur sambil ya memegang mengumpulkan pakaiannya nyengkat non di non pakaian ada dikitukkan nyengsatkan sambil menyengsatkan non nyengsatkan mengangkat pakaiannya nyengsatkan pakaiannya maksudnya menjaga diri dari terjatuh pada itu lumpur saking hati-hati jalan ini lumpur licin lumpur itu lumpur licin apa tidak licin berhati-hati saking hati-hati ternyata jatuh juga lalu ini sebagian orang yang ma'rifat kepada Allah yang mengenal kepada Allah dia bangun di tengah-tengah itu lumpur sambil menangis sangil berkata inilah perumpamaan seorang hamba dia tidak henti-hentinya menjaga diri dari perbuatan dosa menjauhi dosa tapi dia terkadang jatuh di dalam perbuatan dosa Masya Allah nangis padahal sudah hati-hati sudah hati-hati enggak mau ngobrol yang enggak baik enggak mau menceritakan orang lain eh datang tamu mau ngupat aduh orang tega rege terus enggak bahas ngupat ya bak ayah mengirim ngupat ya Allah ingin kita menjaga diri dari menceritakan air orang lain eh datang orang menceritakan air orang lain itulah itu kita menjaga diri bagaimana kalau kita tidak menjaga diri itu cacat orang enggak jaga diri kalau malam orang enggak jaga diri cacat ulama hati-hati supaya tidak jatuh padahal lumpur masih jatuh juga apalagi yang tidak hati Allah itulah ya bahayanya ya dosa itu betul-betul harus waspada kemudian ini adalah isyara bahwa dosa itu akan disegerakan siksaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menarik kepada dosa yang lain akhirnya sudah jatuh sudah jatuh sekali sudah jatuh sekali akhirnya jatuh lagi artinya apa langsung disegerakan oleh Allah akibatnya perbuatan Alimam Fudil mengatakan apa saja yang engkau mengingkari dari berubahnya zaman umpamanya kok ini keadaan ini ya umpamanya ini naiklah ini naiklah segala narai umpamanya nah itu koreksi karena perbuatan dosa malah itu jadi itu panen dosa kita pelaku kita akibatnya itu dan dosa dosa kita karena dosa dosa urang itu karena pengaruh jadi dosa yang kita lakukan ini pengaruh kepada lingkungan tanahnya jadi gak subur lingkungannya jadi gak baik kenapa karena dosa yang kita lakukan lakukan ayah dosa diimah beda lengit berkah jadi itu berkah orang semangat ibadah jadi itu semangat ibadah karena ada dosa yang dilakukan di rumah tersebut bagaimana kalau sehari-hari melakukan dosanya ya tentunya hilang keberkah sehari-hari kita kontrol diri kita masing-masing apa yang terjadi perubahan perubahan zaman saudara-saudara kita yang tadinya senang sama kita baik sama kita ternyata gak baik sama kita itu penyabatnya dosa kamu penyabatnya apa dosa kamu dosa kita yang tadinya mau bantu suka dan kau mau bantu yang tadinya dia itu baik sama kita sedang gak baik dosa kita aku cepat-cepat tau yang tadinya belak sama kita sekarang ya memusuhi kita dosa kita itu coba kita taubat kepada Allah insya Allah dibereskan semua oleh Allah subhanahu ini daripada akibat dosa itu baru di dunia belum nanti di akhirat belum nanti dikubur kalau tidak taubat na'udzubillah mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala perbuatan dosa zahiran wabatinan Allah berikan kepada kita kita semua taubatan nasuhah taubatan nasuhah taubatan nasuhah amin ya rabbal alamin